Halo jumpa lagi dengan saya Sambotani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi maupun pengalaman Tentang bagaimana cara perawatan tanaman terong umum Mulai dari awal tanam hingga menghasilkan buah seperti ini Nah ini adalah tanaman terong umum yang saya tanam Usia saat ini kurang lebih 3 bulan setelah saya pindah tanam Sangat subur perkembangannya luar biasa nih Menghasilkan buah yang lebat Merek namanya Lejata F1 Capanamerah Dan pemanenan sudah saya lakukan kurang lebih sebanyak 15 kali Ini penampakan buahnya teman-teman Sangat lebat sekali Tanpa mulsa Tapi hasilnya luar biasa Nah ini buah yang dihasilkan Lebat Tingginya pun 1 meter Oh merata pertumbuhannya semua Nah ini penampakannya teman-teman Kurang lebih 500 batang cuman Tapi buah yang dihasilkan Sangat banyak dan sangat lebat Nah ini penampakan buahnya Mantap Nah kali ini saya akan berbagi bagaimana cara perawatan Mulai dari awal tanam Hingga menghasilkan buah Agar tumbuh subur Menghasilkan buah yang banyak dan terhindar dari hama penyakit Nah seperti ini Disini saya akan berbagi informasi cuman teorinya aja Nah dalam budidaya tanaman terong ungu yang pertama-tama kita lakukan adalah Pengolahan lahan secara maksimal Karena berpengaruh pada tingkat kesuburan terong ungu yang akan kita tanam nantinya Untuk pengolahan lahan seperti Pembajakan Penggemburan dan pembuatan bedengan seperti ini Pembuatan bedengan untuk menghindari musim penghujan Supaya air tidak tergenang Nah itu manfaatnya kita lakukan pembuatan bedengan Dan juga pemberian jarak tanam Pemberian jarak tanam Perlu juga kita lakukan Dimana fungsinya untuk Pengendalian gulmah maupun rumput Artinya jika kita lakukan pemberian jarak tanam Yang ideal atau yang maksimal seperti ini Dimana antar Gulutan atau bedengan saya kasih jaraknya kurang lebih 1,5 meter Fungsinya ini Supaya dalam penyiangan gulmah maupun rumput Bisa kita lakukan penyemprotan herbicida Jadi tidak perlu harus menggunakan atau cangkul Jadi cukup kita semprot seperti ini teman-teman Dimana saya lakukan penyiangan atau pembersihan gulmah Cukup saya semprot herbicida Nah seperti ini penampakannya Rumputnya sudah mati Itu salah satunya Fungsi pemberian jarak tanam yang ideal Dan selanjutnya setelah pengolahan lahan Seperti pembajakan, pengemburan, dan pembuatan bedengan Selanjutnya kita lakukan penaburan pupuk kandang Usahakan yang sudah dingin Seperti kotoran, ewan, ayam, sapi, maupun kambing Kita pilih salah satu Nah jika tidak sempat untuk mendinginkan pupuk tersebut Langkah bagusnya kita taburkan dulu ke lahan Dan kita diamkan beberapa minggu di lahan tersebut Dan setelah turun hujan bisa kita lakukan pengemburan Supaya pupuk yang kita taburkan tercampur dengan tanah Jika pupuknya belum kita dinginkan Nah selanjutnya Setelah penaburan pupuk kandang Bisa juga bersamaan kita lakukan penaburan kapur pertanian Seperti dolomit dan sejenisnya Dimana kapur dolomit sangat banyak manfaatnya Menetralkan pihak tanah, menjaga kesamanan tanah Dan masih banyak kegunaan lainnya Seperti menghambak pertumbuhan Mikroorganisme maupun jamur yang ada dalam tanah Supaya tanaman terong terhindar dari Penyakit seperti layu pusarium Penyakit bule atau purus gemini Dan berbagai penyakit lainnya Nah itu salah satu manfaat kita lakukan penaburan kapur pertanian maupun dolomit Dan selanjutnya setelah kita tabur dolomit Maupun kapur pertanian Bisa kita diamkan lahan tersebut beberapa minggu Artinya supaya pupuk menyatu dengan tanah Atau supaya pupuk yang kita taburkan seperti pupuk kandang tersebut dingin Dan selanjutnya setelah kita diamkan beberapa minggu Atau setelah sudah kita lakukan penaburan pupuk kandang maupun dolomit Setelah turun hujan bisa kita lakukan penanaman bibit-bibit terong ungu Dan setelah kita lakukan penanaman Setelah berumur 2 minggu bisa kita lakukan pengumpukan susulan yang pertama Nah seperti tanaman terong ungu yang saya tanam ini Untuk pengumpukan susulan yang saya gunakan cuma MPK mutiara 16 Dan untuk dosisnya saya larutkan cukup setengah kilogram Nah ini Per kaleng cat Kurang lebih 20 sampai 15 liter Cukup setengah kilogram Dan untuk dosisnya sama mulai dari pengumpukan susulan pertama Sampai menghasilkan buah seperti ini Sama dosisnya saya buat Dan setelah saya aduk merata bubuk tersebut Saya siramkan per batangnya ini cukup 1 gelas plastik Kurang lebih 300 ml Nah untuk dosis sama semuanya Nah kita lakukan setiap 10 hari sekali pengumpukan susulan Dan untuk pengendelian hama Yang saya gunakan cukup menggunakan insektisida alika Cukup satu aja Insektisida alika Harganya lumayan mahal 70 ribu per botol Dan untuk penyemprotan hama Yaitu insektisida alika Bisa kita lakukan penyemprotan sekali seminggu Jika tanaman terong tidak terkena hama Tapi jika terkena hama Bisa kita lakukan penyemprotan insektisida alika Dua kali seminggu Selanjutnya untuk pemangkasan daun Maupun tunas Tanaman terong seperti ini Dimana saya lakukan berulang-ulang Bisa kita lakukan setelah mulai menghasilkan bunga Tanaman terong Dimana Pemangkasan daun maupun tunas Kita lakukan berulang-ulang Mampatnya sangat banyak Supaya nutrisi pupuk tidak berbagi Atau nutrisi pupuk yang kita berikan tidak berbagi Sehingga menghasilkan batang yang besar Dan Menghasilkan buah yang banyak Nah itu mampatnya Dan untuk penyemprotan Penyiangan gulmah maupun ruput bisa kita lakukan penyemprotan Herbisida Nah seperti ini teman-teman Dalam melakukan pengumpukan susulan Usahakan sekali 10 hari Secara rutin Cukup menggunakan pupuk MPK mutiara 16 Agar hasilnya maksimal Nah seperti inilah penampakan tanaman terong ungu Yang saya tanam Dimana pemanenan Kurang lebih 15 kali sudah saya lakukan Tapi masih menghasilkan buah yang lebat Dan bunga-bunga Sudah bermunculan seperti ini Tingginya 1 meter lebih Kurang lebih 500 batang cuman Jadi cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Terima kasih